Nasib Seto di PSS Sleman di ujung tanduk, ekspersip Bandung dan Arema FC bisa jadi opsi Super Elja. Nasib pelatih kepala PSS Sleman, Seto Nur Diantoro tampaknya berada di ujung tanduk. Dilansir oleh Tribun Wow.com, Seto Nur Diantoro mengisyaratkan mundur dari PSS Sleman menyusul kekalahan 4 laga beruntun yang didapat Laskar Super Elja di putaran ke-2 Liga 1 2022-2023. Ekspersip Bandung, Milijan Radovic dan mantan pelatih Arema FC, Milo Mirsesliya alias Milo bisa jadi opsi PSS Sleman bila benar-benar melepas Seto Nur Diantoro. Keduanya berstatus tanpa klub sehingga bisa didatangkan PSS Sleman dengan status bebas transfer, keduanya pun pernah berkiprah di Liga Tanah Air beberapa musim yang lalu. Seperti Milijan Radovic yang pernah menukangi Persip Bandung, sedangkan Milo membesut Borneo FC, PSM Makassar hingga Arema FC. Untuk Milijan Radovic, pelatih berpaspor Montenegro terindikasi memberi indikasi akan kembali ke Indonesia beberapa waktu lalu, warganet langsung mengomentari cuitan teranyar milik Milijan Radovic tersebut. Sebagian besar dari mereka bertanya-tanya terkait tujuan Milijan Radovic ke Indonesia. Ada pula dari mereka yang menilai bahwa pelatih berusia 47 tahun tersebut akan menukangi satu di antara tim Liga 1 dalam waktu dekat. Kondisi itu bisa dimanfaatkan PSS Sleman untuk berkomunikasi dengan Milijan Radovic bila benar-benar ingin melepas Seto Nur Diantoro. Sementara untuk Milo, pelatih asal Bosnia itu terakhir kali melatih Borneo FC di putaran pertama Liga 1 2022-2023. Milo mencatatkan performa impresif bersama Borneo FC di pekan-pekan awal Liga 1 2022-2023. Ia beberapa kali menghantarkan Borneo FC bersaing di papan atas klasemen Liga 1 musim ini, Borneo FC mencatatkan 12 kemenangan, 4 imbang dan 3 kekelahan dari 19 laga ketika ditangani oleh Milo. Sayang, pelatih berusia 58 tahun tersebut dilepas pesut etam menyusul tren minor yang dibukukan Stefano Lilipali CS dalam 3 laga di Liga 1 2022. Menarik dinantikan, apakah PSS Sleman akan melepas Seto Nur Diantoro dan menggantikannya dengan satu di antara Miljan Radovic dan Milo?